Intro Terletan Modera TV anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamukkasan sebentar lagi tidak bisa menikmati mobil dinas sebab fasilitas negara tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah daerah. Penarikan fasilitas mobil dinas tersebut mengacu pada peraturan daerah tentang hak keuangan daerah yang merupakan turunan dari peraturan pemerintah nomad 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi mimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahkan pembawasan perda sudah selesai dipadipurnakan. Saat ini masih menunggu evaluasi gubernur. Menurut Ketua DPRD Pamukkasan Halili, jika rapada tersebut sudah rampung, maka penerapannya bisa dimulai per September 2017. Walaupun tidak memiliki mobil dinas, namun anggota akan mendapatkan tunjuan transportasi sesuai harga sewa mobil perharinya. Penarikan mobil dinas ini tidak berlaku pada Ketua dan tiga wakil DPRD. Sehingga konsekuensinya, mereka tidak mendapatkan tunjuan transportasi. Persoalan bulan sembilan ini dicairkan atau menunggu BAK itu nanti soal teknis lain berikutnya. Karena kita menunggu perbuknya. Tetapi dari sisi hak keuangan, Dewan sudah berhak itu mendapatkan. Sehingga nanti mungkin direpet. Dari Pamukkasan, Abdurrahim Madura TV melaporkan.